Liburan akhir tahun tapi tidak bisa jauh-jauh dari Jakarta, tenang. Karena masih banyak wisata menarik di sekitar Jakarta yang tak kalah seru untuk menghabiskan penghujung tahun ini. Salah satunya tentu saja wisata Ancol di Jakarta Utara. Meski bukan destinasi wisata baru, tapi berkunjung ke Ancol di akhir tahun, tetap bisa menjadi pilihan berlibur bersama keluarga maupun teman-teman. Sejak pagi tadi ribuan warga sudah memasuki kawasan Ancol baik menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil, motor maupun menggunakan transportasi umum. Salah satu titik lokasi paling favorit yaitu Pantai Lagun yang sudah padat pengunjung, bahkan ramai hingga siang hari. Pengunjung rata-rata keluarga bersama anak-anak bisa bermain air dan pasir di tepi pantai, menggelar tikar dan menyantap menu bekal, bersepeda hingga berselfi ria. Ya karena lagi eventnya begini ya, jadi semua pada kesini ya jadi nyaman-nyaman aja sih. Ya pertama kan di Jakarta jarang pantai, ya disini paling deket juga, terus terjangka lah lumayan kalau kesini kan cuma bayar masuknya aja. Oh disini sama keluarga, sama tetangga juga, sama ya teman-teman rumah, semua baru nyampe baru kesini aja sih, belum ke tempat yang lain-lain. Kunjungan ke Pantai Ancol diprediksi terus meningkat jelang sore dan malam nanti. Terlebih pada malam hari, pengelola Ancol kembali menggelar pesta kembang api yang layak Anda tunggu di detik-detik malam pergantian tahun. Atraksi kembang api yang diklaim terbesar di Indonesia berdurasi selama 10 menit, digelar di Pantai Lagun, serta ada panggung hiburan para musisi tanah air. Nah, agar tidak terjadi kemacetan, pengelola Ancol menerapkan sistem sentral parkir. Kendaraan akan langsung diarahkan ke area kantong parkir yang telah disediakan. Sementara untuk mobilitas di dalam kawasan Ancol, pengelola menyediakan bus warawiri yang bisa digunakan pengunjung secara gratis. Dari Jakarta, Yasmin Atanya, Ilham Zerkasi, Anyus, Pelaporkan. Selain di kawasan Ancol, pesta kembang api di malam pergantian tahun juga digelar di kawasan Wisata Taman Mini Indonesia Indah, TMI di Jakarta Timur. Sejak pagi tadi, ribuan warga bahkan sudah memadati TMI untuk berwisata bersama keluarga dan teman-teman. Wisatawan mengunjungi sejumlah anjungan dan wahana atau hanya duduk di sejumlah spot bersantai untuk menikmati suasana. Untuk merayakan tahun baru 2024, pengelola TMI menggelar pesta 12 jam Sukaria. Pengunjung bisa merayakan tahun baru mulai pukul 13 minggu siang hingga pukul 1 dini hari nanti. Dalam 12 jam tersebut, sejumlah acara akan digelar. Salah satunya dancing fountain atau Korea Air dengan iringan lagu. Atraksi ini digelar di depan anjungan Yogyakarta dan makin menarik dinikmati di malam hari. Juga digelaran musik daerah hingga dangdut dan pertunjukan wayang kulit di anjungan Jawa Tengah. Anda yang tidak sempat membawa bekal, jangan khawatir, karena festival kuliner yang menyajikan beragama dunia nusantara. Sementara itu, puncaknya pertunjukan kemang api akan digelar pukul 24 saat detik-detik pergantian tahun. Khusus untuk hari ini, harga tiket Rp50.000 per orang. Tim Liputan AI News melaporkan. Pesta kembang api dan 12 titik panggung hiburan musisi tanah air siap peramaikan malam pergantian tahun di Bundaran HI, Jakarta. Warga dari berbagai daerah berburu ikan di pasar dan tempat pelelangan untuk dijadikan menu ikan bakar, menu khas di malam pergantian tahun. Melihat matahari terbit pertama di tahun 2024 di kawasan Gunung Bromo menjadi pilihan sangat menarik untuk merayakan tahun baru. Halo pemirsa, selamat siang. Jelang tahun baru, jalur menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat diberlakukan car-free night ditutup mulai pukul 18 petang nanti. Bersama saya, inilah seputar AI News siang selengkapnya. Pemirsa angin puting beliung menerjang wilayah Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten dan merusak sejumlah toko dan puluhan rumah. Peristiwa sempat rekam video amatir membuat warga panik. Seorang warga terluka akibat tertimpa atap rumah. video amatir merekam angin puting beliung menerjang kawasan pertokoan di Jalan Raya Pandeglang, Labuan, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten. Peristiwa terjadi Sabtu sore merusak sejumlah toko dan puluhan rumah warga. Warga menyebut kejadian perawal saat cuaca mendung, tiba-tiba angin kencang datang sempat membuat panik warga. Tahu tiba-tiba itu angin tiba-tiba ribut, kayaknya kan gelap, cuaca gelap kan. Biasanya emang suka, kalau angin paling cuman sengnya doang kan. Ini mah tadi ada angin puting beliung, kayaknya itu angin ribut benar-benar. Itu langsung kan, langsung dihambat langsung. Yang rusak untuk toko sepanjang jalan ini kurang lebih enam, dan itu rusak berat ya, hampir semuanya rusak berat. Tapi untuk rumah, ini hampir 21 unit rumah. Dari kejadian ini, seorang warga terluka akibat tertimpa rentuhan atap rumah. BPP di Kabupaten Pandeglang menghimbau warga tetap waspada dengan perubahan cuaca yang terjadi hingga April 2024. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, INews, melaporkan. Di picu hujan lebat beberapa jam, ratusan rumah di desa, di sembilan desa di Kabupaten Sukamara, Kalimantan, tengah terendam banjir. Banjir di picu luapan sungai yang menerjang sejumlah jembatan dan rumah hingga memutus akses jalan antar desa. Banjir ini terjadi tiba-tiba hingga memutus jembatan penghubung di desa Nibung Terjun, Balai Riam, Kabupaten Sukamara. Banjir terjadi usaha hujan lebat sempat membuat warga panik berupaya mekevokasi barang-barang. Di lokasi lain, banjir dengan ketinggian lebih dari satu meter ini merendam ratusan rumah warga, belum terjangkau petugas gabungan. Petugas mendata akibat banjir ini, sembilan desa di kecamatan Balai Riam terendam banjir berdampak pada ribuan warga. Banjir ini juga merendam sekolah, masjid, puskesmas, dan kantor desa, serta memutus dua jembatan dan jalan pehubung desa. Petugas gabungan sampai saat ini berupaya menyalurkan bantuan yang dibutuhkan pada warga yang mengungsi. Di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, Sigit Zawan, AINews melaporkan. Kawasan wisata jalan Asia Afrika, Kota Bandung dipadati ribuan wisatawan dari berbagai daerah sejak tadi malam. Akibatnya jalan di sekitar Asia Afrika macet panjang dan diprediksi makin padat saat malam pergantian tahun nanti. Kawasan Asia Afrika, Kota Bandung, Sabtu malam dipadati ribuan wisatawan dari dalam maupun luar kota. Akibatnya kemacetan parah terjadi di sekitar jalan Asia Afrika, dampak menupuknya wisatawan. Sejual petugas disiagakan di sekitar area wisata untuk mengantisipasi aksi kejahatan di kawasan Asia Afrika. Para wisatawan mengaku sengaja untuk berlibur ke kawasan Asia Afrika Bandung untuk mengisi libur panjang bersama keluarga. Rencananya para wisatawan ini juga akan merayakan malam pergantian tahun di Bandung. Di Bandung berarti Bang? Di Bandung aja, tadinya mau touring cuman bakal. Ini kenapa alasan di Bandung sih Bang memilih di Bandung Bang? Ya ada keluarga disini, terus habis itu juga lokasinya enak, makanan semua enak. Kemudian apa-apa gampang lah ya, gitu, dingin lagi. Kawasan Asia Afrika menjadi lokasi favorit para wisatawan dari luar kota. Keramaian ini diprediksi akan kembali terjadi pada perayaan malam tahun baru malam ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, AINYUS, melaporkan. Kepadatan lalu lintas juga terjadi di jalur wisata Lembang sejak minggu pagi. Antrean kendaraan terjadi mulai dari jalan Setia Budi, Bandung. Kepadatan kendaraan menuju kawasan wisata Lembang ini terjadi sejak minggu pagi tadi. Antrean kendaraan dari Bandung dan Subang meningkat, mulai dari jalan Setia Budi, Bandung di beberapa titik, lalu jalan menuju Lembang. Mengurai kepadatan, petugas melakukan rekayasa jalan dengan buka tutup jalan dan one-way, serta menempatkan teratusan anggotanya di titik rawan kemacetan. Jelang perayaan tahun baru, Pelabuhan Sanur dan Pasar dipadati ribuan wisatawan yang akan berlibur ke Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Kunjungan wisatawan diprediksi mencapai 7.000 orang per hari. Pelabuhan kapal cepat Sanur dan Pasar dipadati ribuan wisatawan dari dalam negeri dan mancanegara. Para wisatawan ini akan meraihkan malam tahun baru di Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan. Data pelabuhan mencatat jumlah wisatawan yang menuju Nusa Penida dan Lembongan meningkat sejak libur Natal mencapai 7.000 per hari. Meski terjadi lonjakan, pengelola pelabuhan memastikan operasional armada kapal cepat beroperasi normal. Natal kita di sekitar 70-an, 70-an, 80-an itu, sekarang sudah 200-an. 200-an, ya 200-an. Sekarang campuran, kemarin itu sebelum Natal, itu mancanegara, semua sekarang lokal sudah mulai masuk. Pelabuhan Nusa Penida dan Nusa Lembongan kini menjadi destinasi favorit wisatawan dalam menghabiskan waktu liburan selain di Pulau Bali. Dari Denpasar, Indira Ari, Ainews, melaporkan. Sementara itu, untuk menghindari kemacetan di kawasan wisata Kute, Badung, Bali pada malam pergantian tahun baru, pemerintah Kabupaten Badung memperlakukan car-free night dengan menutup sejumlah ruas jalan menuju pantai Kute. Mengantisipasi kepadatan di kawasan Kute, pemerintah Kabupaten Badung akan membatasi akses jalan menuju pantai. Sebagian jalan akan ditutup total untuk kendaraan, motor, dan mobil. Enam titik di kawasan Kute akan menjadi lokasi pemberlakuan rekayasa lalu lintas. Di antaranya, penutupan jalan legian, jalan pantai Kute, dan jalan melasti mulai hari Minggu sore ini sampai Senin pagi. Wisatawan yang akan melewatkan waktu tahun baru di kawasan Kute diimbau, datang lebih awal, dan diminta berjalan kaki menuju pantai Kute. Biasanya sifatnya situasional. Ada disiapkan kebijakan untuk karbon air, tetapi untuk waktunya kan situasional. Puncak-puncaknya kan di saat pergantian. Tahun setelah itu, sifat situasional dan selektif dan prioritas biasanya pemberlakuannya. Pesta Kembang Api dan 12 titik panggung hiburan musisi tanah air siap meramaikan malam pergantian tahun di Bundaran HI Jakarta. Seperti apa persiapannya? Berikut laporan Ayu Pratiwi dari Bundaran HI Jakarta. Yang memirsa jelang perayaan malam pergantian tahun, Pemprov DKI Jakarta menggelar acara bertemakan muda-mudi DKI Jakarta, Kota Gemilai. Sejumlah persiapan sudah dilakukan, mulai dari penataan panggung-panggung dan Bundaran HI merupakan panggung utama dari 12 panggung yang sudah disediakan untuk menghibur para warga DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Selain hiburan musik, nanti warga juga akan bisa menikmati berbagai macam hiburan lainnya, diantaranya video mapping, kemudian adanya karnaval yang melibatkan 10 kendaraan yang dihias dengan ornamen-ornamen aneka ragam kekayaan Indonesia. Seperti nantinya tokoh-tokoh seperti Gatot Kaca dan Unyil juga akan ada menghiasi sepanjang Jalan Sudirman hingga Tamrin. Tak hanya itu, nantinya juga masyarakat bisa menikmati beragam macam kuliner yang disediakan oleh UMKM yang nanti akan tersedia juga di sekitaran kawasan Jalan Sudirman dan Tamrin. Dan dihimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin menghabiskan malam pergantian tahun di sekitaran bundaran HI diharapkan untuk menggunakan kendaraan umum karena nantinya sepanjang Jalan Sudirman dan Tamrin akan dilakukan penutupan untuk kendaraan. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Abdur Rashid, Ayus, melaporkan. Pol Damit Rujaya memperlakukan rekayasa lalu lintas selama Car Free Night di sepanjang ruas Jalan Sudirman Tamrin, Jakarta pada malam pergantian tahun nanti. Masyarakat juga bisa menggunakan 24 kantong parkir yang tersedia di sepanjang Sudirman Tamrin. Car Free Night Jalan Sudirman Tamrin akan dimulai pada hari ini pukul 18 hingga 1 Januari pukul 01.00 dini hari nanti atau waktu Indonesia Barat. Rekayasa lalu lintas dan penutupan jalur diberlakukan untuk mencegah kemacetan kendaraan diantaranya penutupan Jalan Ema Tamrin dan Jalan Tanah Abang menuju ke Bonsiri dan Bundaran HI. Sepanjang Car Free Night masyarakat yang ingin merayakan tahun baru di Sudirman Tamrin bisa memanfaatkan 24 kantong parkir yang tersedia. Seluruh kantong parkir berkapasitas lebih dari 17.000 sepeda motor, 21.000 mobil, dan 192 bus. Di antaranya di pelataran parkir Irti Monas, Kantor Pertamina Pusat, Wisman Nusantara, Jakarta Teater, dan Sarinah Tamrin. Ada juga di Plaza Indonesia, Hotel Grand Indonesia, dan Gedung BNI 46. Pembersa menu kuliner dengan teknik dibakar atau barbecue kerap menjadi pilihan untuk menemani momen merayaan malam pergantian tahun. Salah satu menunya yakni ikan bakar. Warga pun antusias berburu ikan di pasar maupun tempat pelelangan untuk dijadikan menu ikan bakar nanti malam. Sejak Sabtu sore, tempat pelelangan ikan di Muara Angke, Penjaringan Jakarta Utara di serbu ratusan warga. Meski rata-rata harga ikan laut naik dari biasanya, warga tetap antusias antre membeli demi mendapat ikan segar untuk dijadikan kuliner ikan bakar. Menu kuliner dengan teknik masak dibakar memang begitu khas untuk menemani perayaan pergantian tahun baru bersama keluarga atau teman. Tidak hanya di tempat pelelangan ikan, ratusan warga di Jember, Jawa Timur juga berburu ikan laut di pasar Tanjung Jember. Ikan tawar juga laris manis di borong warga untuk dimasak saat malam pergantian tahun baru. Di antaranya ikan kerapu serga 75 ribu per kilogram, udang 40 hingga 80 ribu rupiah per kilogram, cumi 65 ribu per kilogram, dan sementara ikan tawar seperti gurami dan nila rata-rata 40 hingga 45 ribu per kilogram. Menurut pedagang, ramainya pembeli berburu ikan akan terus berlangsung hingga minggu malam nanti. Dari Jakarta dan Jember Jawa Timur, Tim Liputan Hanyus melaporkan. Pembersa menghabiskan penghujung tahun biasanya diisi dengan liburan ke berbagai daerah. Lalu apakah semua warga Jakarta meninggalkan ibu kota ataukah menghabiskan malam pergantian tahun di Jakarta? Terima kasih. Sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sudah nabung juga. Biasanya aku ada bakar-bakar sama teman-teman rumah terus ngumpul sama teman-teman lama juga. Saya punya rencana ke Bandung, kak naik kereta api sih. Iya, sudah jauh-jauh hari dipersiapkan. Kebetulan saya dari tanggal 13, kak karena gak jadi tanggal tersebut. Kalau gak jadi paling kebundaran hai aja sih, kak. Iya, lihat. Biasanya sih kalau gak kumpul sama keluarga ya tidur aja sih, kak. Kalau tahun baru gak jadi. Enggak sih, kak. Enggak konvoy karena emang gak suka konvoy aja. Terlalu rame. Iya, rawan takutnya rawan tawuran atau keributan gitu aja sih, kak. rencananya sih mau ke Bangka Belitung atau Palembang sekalian jenguk orang tua silaturahmi. Pulang kampung naik mobil. Paling ngarpin gaji gitu tahunan. Ya, bisa satu kali gaji bisa lebih. Ya, bisa begitu. Makan di perjalanan kan oleh-oleh juga. Kalau malam tahun baru ya di rumah sih kita ngindarin keramaian kan takutnya ada apa-apa gitu kan. Kalau misalnya rencananya gak jadi ya paling di sekitar yang deket-deket aja liburannya. Rencananya mau liburan keluarga ke Jogja. Naik mobil. Naik mobil. Biaya tol aja ya soalnya di Jogja gak ada biaya penginapan. Penginapnya di rumah nenek. Jadi mungkin bensin tol sama makan di sana selama liburan gitu. Kalau tabungan khusus gak ada. Jadi pake uang yang ada aja. Emang orangnya gak suka yang desek-desekan gitu. Melihat matahari terbit pertama di tahun 2024 di kawasan Gunung Bromo menjadi pilihan yang sangat menarik untuk merayakan tahun baru. Seputar Aini Siang akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa jelang tahun baru jalur menuju kawasan puncak Bogor, Jawa Barat diberlakukan car free night yaitu menutup jalur ke kawasan puncak mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Berikut laporan Ahmad Muharlin dari Simpang Gadok, Jawa Barat. Sejak pagi hingga dengan siang hari ini kondisi arus lalu lintas di Simpang Gadok yang akan menuju jalur wisata puncak Bogor masih terpantau normal dan tidak nampak terlihat adanya kepadatan serta kemacetan di jalur Simpang Gadok ini. Mengingat memasuki malam pergantian tahun malam nanti jalur wisata puncak ini memang menjadi masih tujuan menjadi tujuan favorit bagi masyarakat yang akan mengisi liburan atau merayakan malam tahun baru bersama dengan keluarga namun beberapa hal perlu diperhatikan untuk masyarakat yang akan melakukan perjalanan menuju jalur wisata puncak Bogor ini diantaranya adalah petugas kepolisian dari Satlapas Polres Bogor ini memperlakukan aturan ganjil bagi kendaraan yang akan melintas menuju jalur wisata puncak kemudian Polres Bogor pun membuat aturan pada penutupan jalur begitu pada jam 18 sore nanti hingga pukul 6 esok hari dimana bagi para masyarakat yang akan menuju Cianjur dan Buga Bandung ini perjalanannya dialihkan akan ada dua jalur alternatif yang disarankan begitu yaitu diantaranya jalur Cibubur Jonggo Cariu dan juga satu lagi jalur Ciawi Cianjur via Sukabumi kemudian pihak dari petugas kepolisian dari Satlapas Polres Bogor ini juga akan memperlakukan car three night di sepanjang jalur puncak yang akan dimulai pada pukul 9 sampai dengan pukul 2 dini hari dari Puncak Bogor Jawa Barat Muharlin Wildan Aulia Andres Setiawan Anyus melaporkan melihat matahari terbit pertama di tahun 2024 di kawasan Gunung Romo menjadi pilihan menarik untuk merayakan tahun baru di lokasi tersebut pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan indahnya Golden Sunrise yang muncul dari Lautan Awan Ribuan wisatawan mendatangi lokasi wisata Bukit Kingkong di kawasan Gunung Romo sejak pagi dini hari dari lokasi para wisatawan akan dimanjakan pemandangan indah dari atas bukit para pengunjung ini mengaku sengaja datang pada pagi dini hari untuk berburu matahari terbit di akhir tahun dari kawasan Romo setelah itu para wisatawan juga menyaksikan Lautan Awan bertumpuk seperti kapas yang melayang ini saya bersama keluarga memang berencana untuk berburu sandras di akhir tahun 2023 dan pergantian tahun ini di Gunung Romo ya walaupun tadi sedikit jalannya sedikit licin dan banyak yang jatuh tadi sih tapi terbayarkan juga karena view pemandangannya sangat bagus dan apa disuguhkan matahari terbit tadi itu keren banget sangat menacupkan dengan view pemandangan yang sangat indah terdapat melihat matahari terbit area spot sunrise Bukit Kingkong mudah diakses para wisatawan karena cukup berjalan kaki dari area parkir kendaraan yang berjarak sekitar 100 meter meski demikian tetap berhati-hati karena selain berdesak-desakan dengan pengunjung lain jalanan juga cukup terjang dari Pasuran Jawa Timur Tafik Budi Nur Cahyanto AINIUS melaporkan 45 hari menuju hari pencoplosan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud menggelar konsolidasi selama sisa waktu Ganjar Mahfud akan fokus mengenalkan 21 program unggulan ke masyarakat Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Mahfud disambut riuh ribuan pendukung saat tiba di Jakarta Titer kawasan Jakarta Pusat dengan mengenakan pakaian bertuliskan Sat-Sat Ganjar dan Mahfud menyalami para relawan dan pendukung yang hadir dalam acara 45 hari menuju kemenangan yang digelar TPN Ganjar Mahfud turut hadir dalam acara para ketua umum partai pendukung diantaranya Ketua Umum Perindo Hari Tanu Sudibyo dan Ketua Umum Partai Hanula Usman Sabtaudang dalam orasinya di hadapan ribuan relawan Ganjar menyampaikan 21 program unggulan yang merupakan visi misi Ganjar Mahfud jika terpilih nantinya ketika kemarin saya di Solo saya menginap di satu rumah penduduk warga penjual bubur sum-sum rumah ini dulu tidak seperti ini dulu reyot mau robo kami tidak pernah bermimpi bahwa rumah kami bisa baik itu karena anak saya bisa sekolah gratis dan sebelum lulus dia sudah bekerja dari mulai gaji makanan 3 juta naik 6 juta naik 8 juta sekarang 12 juta acara 45 hari menuju kemenangan ini merupakan konsolidasi Ganjar Mahfud menyongsong hari pencoblosan sisa waktu 45 hari akan digunakan untuk mengenalkan program-program unggulan agar masyarakat semakin yakin untuk memilih Ganjar Mahfud sebagai pemimpin 2024-2029 dari Jakarta Tim Liputan Anyus melaporkan Sementara itu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menggelar kampanye di lapangan Rawamalang Cilincing Jakarta Utara Di tengah lapangan Prabowo bersama Bobon Santoso menggelar masak berukuran jumbo dan dibagikan ke warga Calon presiden nomor urut 2 kembali melakukan aksi dari atas sandroof mobilnya saat berkampanye di kawasan Rawamalang Cilincing Jakarta Utara Namun kampanye ini tidak berlangsung lama sambil berjalan pulang Prabowo kembali menyapa lewat mobilnya sambil membagi-bagikan kaos Tidak hanya itu Prabowo juga melepaskan kemejanya dan melempar ke kerumunan masa Partai Perindo Besutan Hari Tanu Sudibyo kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat kecil di Jakarta ratusan warga entusias mengikuti bazar minyak goreng murah dan pengobatan gratis yang diinisiasi Caleg Partai Perindo Cimehong Cho Novia Handayani Caleg Partai Perindo kembali menggelar pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah di tengah naiknya harga kebutuhan pokok Kepedulian Partai Perindo ini digelar di Tegal Alur Kalideres Jakarta Barat yang dihadiri langsung Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo Seribu paket minyak goreng disediakan dan dapat ditebus dengan harga di Mampu Rupiah Ya untuk Patai Perindo harapannya bisa selalu sukses semakin maju dan bisa memberikan apa yang terbaik untuk masyarakat Ya Alhamdulillah bisa membantu warga sekitar sini ya bisa menolong orang-orang yang kurang mampu biar bisa tertolong kesehatannya biar terjamin Program pemeriksaan kesehatan gratis dan pasar minyak goreng murah ini menjadi komitmen Partai Perindo dalam memperjuangkan Partai Perindo Ini adalah bagian daripada kegiatan sosial Partai Perindo yaitu layanan kesehatan gratis jajak kesehatan gratis dan pasar murah minyak goreng yang sudah kami lakukan masif di seluruh Indonesia Partai Perindo hadir memang berjuang untuk kepentingan kesehatan rakyat kecil Ya begitu antusias ya karena saat ini kan sembako pada mahal jadi Partai Perindo datang untuk bantu masyarakat untuk meringankan membantu rakyat kecil keluar dari kesulitan ekonomi menjadi komitmen Partai Perindo yang mendukung Capres dan Jawa Presiden Janjar Mahfud pada penghulu 24 Tim Liputan AI News melaporkan Saya Perindo Dan pemerintah kami akhiri jumpa kita siang ini saya Rian Ka bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat menikmati libur akhir tahun Anda tetap semangat dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menikmati